Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film RIPD, so check it out. Nick Walker, seorang detektif polisi Boston, bersama dengan rekannya Bobby Hayes, menemukan dan berbagi beberapa kepingan emas di saat menggerbekan narkoba. Bobby menyimpan kepingan emas tersebut, tetapi Nick ingin menyerahkan kepingan emas miliknya ke kepolisian untuk dijadikan bukti. Karena merasa kepingan emas tersebut barang yang penting, Nick menyembunyikan dan mengubur kepingan emas miliknya di halaman rumahnya untuk sementara waktu. Keesokan harinya, ketika mencoba untuk menangkap gembong narkoba lain, Nick dibunuh oleh Bobby karena dia tidak ingin kepingan emasnya Nick diserahkan menjadi bukti. Nick pun terbangun dan melihat dunia terhenti. Dia kemudian ditarik menuju terowongan yang ada di langit. Saat dia akan masuk ke dalam terowongan penghakiman abadi, Nick ditarik ke sebuah kantor dan diwawancarai oleh petugas Mildred Proctor dari Rest in Peace Department atau RIPD. Di sini dijelaskan kalau RIPD ini merupakan tempat para polisi baik yang tewas saat menjalankan tugas mereka. Nah, tugas mereka di sini adalah untuk menangkap orang mati yang masih berada di bumi dan belum menghadapi penghakiman yang mereka sebut sebagai Dedo. Semakin lama Dedo tinggal di bumi, jiwa mereka akan semakin membusuk dan mereka akan berubah menjadi monster. Proctor menawarkan pekerjaan tersebut kepada Nick dan Nick menerimanya. Dia kemudian ditugaskan untuk menjadi rekan petugas RIPD senior yang bernama Roy. Roy dan Nick pun kembali ke Boston melalui toilet khusus dari RIPD dan pergi ke pemakaman Nick, di mana mereka melihat Julia, istrinya Nick, yang sedang berduka. Nick mendatanginya, Tapi, Julia tidak mengenalinya. Roy kemudian memberitahu Nick. Karena alam semesta tidak mengizinkan petugas RIPD untuk dilihat sebagai diri mereka yang sebenarnya, mereka pun diberikan tubuh atau identitas orang lain. Dalam kasus ini, Nick diberikan tubuh seorang kakek tua dari China dan Roy diberikan tubuh seorang wanita pirang yang cantik. Roy lalu memberitahu kalau dedo terlihat seperti manusia biasa. Sampai mereka terkena jinten yang akan membuat wujud monster asli mereka terungkap secara permanen. Pada tugas pertama Nick, Roy dan Nick berusaha menangkap satu dedo yang mencoba melarikan diri. Setelah berhasil dihentikan, dedo ini ternyata menyimpan beberapa kepingan emas. Roy pun lalu menembak dedo tersebut dan si dedo pun mati dan hilang. Nick melihat kepingan emas yang dibawa si dedo dan menyadari kalau kepingan tersebut mirip dengan apa yang dia dan Bobby temukan di awal film. Nick ingin tahu mengapa kepingan emas ini tiba-tiba muncul dan dia pun memulai penyelidikan tanpa sepengetahuan RIPD. Roy dan Nick pergi ke salah satu informan milik Roy yang bernama Elliot, yaitu seorang dedo yang diizinkan tinggal di bumi dengan syarat menjadi informan bagi RIPD. Nick memperlihatkan dan menanyakan Elliot apakah dia tahu fungsi kepingan emas yang Nick bawa dan Elliot pun menjawab kalau dia tidak tahu. Nick lalu memberikan emas tersebut kepada Elliot untuk menjebaknya. Setelah pergi, Roy dan Nick mengemasi Elliot dari mobil dan di sini mereka melihat kalau Elliot memberikan kepingan emas tersebut kepada seseorang yang ternyata merupakan Bobby. Nick dan Roy mengikuti Bobby yang pergi ke rumah Nick. Di sini Bobby berhasil membohongi Julia dan mengambil kepingan emas yang telah Nick sembunyikan. Nick dan Roy pun lanjut membuntuti Bobby yang kemudian memberikan kepingan emas yang dia ambil kepada dedo lain bernama Pulaski. Setelah Bobby pergi, Roy dan Nick mencegat dan menginterogasi Pulaski. Tetapi, Pulaski memilih untuk merubah dirinya menjadi monster daripada memberitahu rahasia kepada Nick. Pulaski pun kabur sambil membawa kepingan emas mengelilingi kota dengan wujud monsternya. Membuat para manusia pun kaget. Walaupun Nick dan Roy sudah susah payah mengejar, Pulaski berhasil kabur. Nah, karena mereka membiarkan para manusia melihat wujud dedo yang berarti melanggar peraturan RIPD, mereka berdua diskors dan akan menghadapi hukuman yang akan memusnahkan mereka. Setelah mengetahui akan dihukum, Nick menemui Julia di tempat dia biasa berlari untuk mengucapkan selamat tinggal. Di sini Julia masih gak mengenali Nick, karena Nick masih menggunakan identitas kakek tua. Tetapi, ketika Nick mencoba menjelaskan kalau dia memanglah Nick yang sebenarnya dan menyentuh wajah Julia, Julia mulai bisa merasakan kehadiran Nick. Tetapi, karena belum terlalu yakin, Julia pun pergi. Keesokan harinya, meskipun diskors, Roy dan Nick nekat kembali ke Boston dan mereka berhasil menangkap Bobby yang ternyata merupakan seorang dedo juga. Di sini diberitahu kalau Bobby mengumpulkan kepingan emas untuk mendapatkan tongkat Jericho. Yaitu, tongkat yang akan memungkinkan orang mati untuk melewati terowongan langit ke arah lain dan kembali ke bumi. Roy dan Nick membawa Bobby dan kepingan emas yang saat ini dia miliki ke stasiun Araipidi. Tapi, saat kepingan emas yang baru dikumpulkan dengan kepingan emas yang ditemukan sebelumnya sebagai bukti, Bobby mengaktifkan sebuah alat yang bisa memperlambat waktu. Para petugas Araipidi pun bergerak dalam slow motion. Tetapi, para dedo tidak terpengaruh. Para tahanan dedo yang merupakan anak buahnya Bobby mengambil semua kepingan emas yang sekarang sudah komplit dan senjata polisi. Lalu, kembali ke Boston. Sementara itu, di sisi lain, dua dedo yang merupakan anak buah Bobby pergi ke rumah Nick dan menculik Julia. Setelah alat slow motion dihancurkan, seluruh petugas Araipidi pergi ke Boston, termasuk Roy dan juga Nick. Begitu tiba, mereka melihat para dedo sedang berkumpul di atap sebuah gedung. Mereka juga terjebak dalam serangkaian angin puyuh yang disebabkan oleh kepingan emas yang hampir selesai disatukan, yang membuat mobil dan kendaraan lain terbang ke seluruh kota. Di sini, salah satu mobil penyampu jalan juga terlempar dan mendarat di atas gedung tempat para dedo berkumpul. Roy dan Nick akhirnya berhasil sampai di atap gedung di mana mereka melihat sekumpulan dedo, Bobby yang dalam wujud monster, dan juga Julia. Bobby kemudian mengungkapkan kalau bagian terakhir untuk mengaktifkan tongkat Jericho adalah darah pengorbanan manusia. Dia kemudian mengambil Julia dan menusuknya dan darahnya pun mengaktifkan tongkat Jericho. Saat terowongan langit terbuka dan orang mati mulai berjatuhan ke bumi, Nick yang marah mulai mengejar Bobby. Sementara, Roy membasmi para dedo. Di sini, Nick akhirnya berhadapan dan bertarung dengan Bobby. Tetapi, sayangnya dia kalah. Roy yang telah menghabisi para dedo mencoba menghacurkan kepingan emas yang sudah menyatu. Dia kemudian mengambil kabel dan melemparnya ke mobil penyapu jalan yang tersangkut di atap. Setelah berhasil ditarik, mobil tersebut jatuh dan menghancurkan kepingan emas. Ini membuat orang mati yang jatuh ke bumi kembali terhisap ke terowongan di langit. Nah, di saat Bobby lengah, Nick mengambil senjata lalu menembaknya dan menghapusnya dari muka bumi. Nick lalu langsung pergi menghampiri Julia yang sekarat. Dan di sini, dunia terhenti seperti saat Nick mati di awal film. Julia akhirnya bisa melihat Nick dengan wujud aslinya karena dia sekarat. Dia pun senang karena bisa bersama suaminya lagi. Tetapi, karena Julia tampaknya masih bisa selamat, Nick pun belajar untuk melepaskan Julia. Dia lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Julia. Nah, saat Julia menutup matanya, dia tiba-tiba terbangun di ranjang rumah sakit. Seorang dokter berdiri di sampingnya, lalu menganggup mengkodekan kalau Julia akan baik-baik aja. Si dokter kemudian pergi dari ruangan dan di sini kita diperlihatkan kalau ternyata dokter tersebut merupakan proktor yang mengambil wujud seorang dokter. Proktor kemudian mengatakan kepada Nick kalau Julia akan baik-baik aja. Roy dan Nick kemudian juga diberitahu kalau hukuman mereka telah dicabut dan mereka diperbolehkan kembali kerja di RIPD. Di adegan akhir film, Roy memberitahu Nick kalau dia udah mengganti identitas Nick karena katanya Nick tidak suka dengan wujud kakek-kakeknya. Nah, ternyata Nick mendapatkan identitas seorang gadis pramuka. Nick pun terlihat kesal kepada Roy. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film RIPD. Kalau kalian menyerah kemedasi film lain yang menggunakan jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. Peace out.